Rekan-rekan media, sengaja kami kumpulkan hari ini terkait dengan pengungkapan kesekian kalinya dari Densus 88 Anti-Terror Baris Kimpori di mana kita ketahui bersama kemarin melaksanakan penangkapan kembali ada beberapa teroris yang nanti akan disampaikan oleh Kabak Renmin Kompenspor Aswin Azhar Siregar, Kabak Renmin dari Densus 88 Anti-Terror artinya bahwa Polri ini bukti komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat agar masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya dengan perasaan aman, nyaman, tanpa adanya kecemasan dan ketakutan Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu mari kita sama-sama dengar penyampaian dari Kompenspor Aswin terkait pengungkapan kemarin tanggal 6 Agustus 2024 beberapa pelaku yang ada di Jakarta ini kami persiapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media yang saya hormati kami akan menjelaskan tentang penangkapan dua tersangka pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan penegakan hukum oleh Densus 88 pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana tadi disampaikan oleh Kabak Penum bahwa penegakan hukum terhadap para tersangka tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme terutama dalam bentuk serangan atau teror ada pun dua orang yang ditangkap tersebut berinisial RJ dan berinisial AM ditangkap di wilayah Jakarta Barat Jakarta yang bersangkutan atau kedua orang tersebut merupakan pendukung dari daulah islamiah atau ISIS yang kita kenal dengan cara mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti atau mereka miliki kemudian diketahui pula yang bersangkutan mengibarkan bendera ISIS sembari memegang senjata disertai dengan statement atau ajakan untuk mendukung keberadaan daulah islamiah atau ISIS kemudian dalam pendalaman berdasarkan penyidikan yang dilakukan kita ketahui bahwa dua orang ini telah merakit pula bahan peledak yang sudah diamankan oleh penyidik Densus 88 namun hal ini patut menjadi perhatian kita kembali bahwa kedua orang ini tidak dalam jaringan teror yang aktif jadi mereka terradikalisasi terpapar dan kemudian memiliki niat untuk melakukan serangan tersebut termotivasi dari kegiatan di sosial media barang bukti yang berhasil kita amankan dari yang bersangkutan satu unit senjata airsoft gun kemudian bendera ISIS beberapa jaket atau pakaian-pakaian seragam ISIS beberapa buah pisau lipat kemudian ada bahan peledak ada bahan kimianya masih ya bahan kimianya bahan peledak kemudian satu unit gadget atau HP dan beberapa senjata tajam lainnya nah disini kami ingin menekankan dan ingin menyambung ya kemarin yang kasus penangkapan satu tersangka HOK di Batu Malang ya yang sama terradikalisasi dari keikut sertaannya di sosial media atau di grup-grup sosial media baik yang di dalam negeri ya ataupun kita ketahui grup itu dikelola dari luar negeri ya ini dua orang ini juga sama ya jadi mungkin kita harus semakin waspada bahwa proses radikalisasi atau termotivasinya seseorang untuk melakukan tindakan teror di dalam negeri banyak sekarang dipengaruhi dari sosial media sosial media baik yang berupa yang grup yang privat maupun dari internet-internet secara umum dan hal ini sekali lagi harus menjadi perhatian kita bersama kami menghimbau ya keluarga orang tua kawan kerabat yang mengetahui orang-orang di sekitarnya yang melakukan aktivitas ya mengarah kepada tindak pidana terorisme seperti mengakses mengunggah kemudian menyebarkan bahan-bahan propaganda daulah islamiah Islamic States ataupun kelompok-kelompok teror jaringan lainnya segera melapor kepada pesatuan polisi terdekat supaya kita bisa mencegah tindakan ini sedini mungkin dari tahap persiapan ini bisa kita cegah sehingga kita bisa menghindari jatuhnya korban akibat serangan terorisme saya kira itu saja dari kami mungkin ada pertanyaan nanti kami kembalikan kepada Pak Kabak Penum baik terima kasih Pak Kombes Aswin mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait masalah pengungkapan beberapa kali ini oleh Densus 88 silakan izin bertanya apakah penakapan pelaku saat ini itu ada kaitannya dengan yang dibatu mereka secara komunikasi baik mensos atau kenal secara personal atau tidak antara yang di Jakarta dengan di Malang terima kasih langsung jawab ya tidak tidak ada tidak ada jadi termasuk sosial media group dan apa yang selanjutnya ya laman-laman atau website yang diakses juga berbeda ini ini menunjukkan bahwa banyak sekali ini banyak sekali grup-grup seperti ini yang membuat yang mencoba merekrut tanpa ketemu fisik gitu ya jadi hanya melalui grup-grup sosial media ataupun propaganda di website-website dan internet yang mereka miliki jadi gak ada kaitannya dengan yang di Malang kemarin ini dulu ya oke terima kasih Dua orang ini sudah tidak tergolong remaja lagi, jadi berusia di atas 25 tahun. Nanti kita lengkapin lagi ya, karena kita tidak mau membuka dulu profilnya nanti. Ini karena memang mereka orang dewasa nih. Dan berbedaannya adalah kalau dua orang ini memang sengaja mengunggah dukungan. Jadi yang bersangkutan bukan hanya menjadi simpatisan, tetapi juga melakukan aktif, menyebarkan, melakukan propaganda, dukungan terhadap Islamic State atau daulah Islamiyah tersebut. Nah jadi secara teknis Densus 88, penyelidik atau unit-unit intelijen yang bekerja di Densus 88 dan unit penyidik, itu terus melakukan monitoring baik yang secara fisik jaringan-jaringan yang sudah kita kenal dan juga konten-konten di internet. Dan kita bekerja sama dengan Umas Polri, bekerja sama dengan Menkom Info, sudah banyak grup-grup sosial media ataupun website-website yang kita laporkan, yang kita laporkan yang sudah di-take down atau dilakukan tindakan oleh baik dari Umas Polri maupun dari Menkom Info. Jadi kita melakukan seperti screening atau monitoring gitu ya, dari grup-grup yang memang memiliki aktivitas terkait dengan propaganda teror ataupun propaganda ISIS khususnya. Bahan peledak tadi, seorang yang memang akan digunakan untuk aksi produk atau tidak? Betul, memang akan dirakit menjadi bahan peledak, tapi kita belum sampai kepada kesimpulan bahwa akan digunakan sendiri atau mencari pengantin orang lain. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Ijin Pak Abdi dari Tribun News, mau nanya, mau mempertegas aja sih yang terkait dengan rakitan itu tadi, itu jenisnya itu seperti yang di Malang, TATP atau tidak? Itu aja sih Pak. Beda, beda. Beda kalau yang ini bahannya berbeda. Kemungkinan besar tutorial ataupun sumber, sumber apa namanya, pembelajarannya berbeda. Nanti saya bisa sampaikan ke Bapak, apa namanya, jenis beda bahannya, tapi mungkin nggak di sini, karena nanti menjadi bahan bagi yang lain. Baik. Saya Taufik dari CNN, ingin bertanya sih Pak Swin, kan ini kan sudah beberapa, sebelumnya kan juga ada penangkapan juga gitu kan, dan kita tahu ini kan teroris ini kan secara ideologi atau pemahaman dia kan menolak bentuk negara NKRI gitu ya kan. Nah, apalagi ini kan penangkapan menjelang 17 Agustus, nah dari pemantauan DINSA sendiri, apakah memang ada peningkatan aktivitas gitu, maksudnya menjelang 17 Agustus besok terkait para teroris ini untuk melancarkan aksi-aksi, apalagi kan tadi disebutkan bahwa mereka ini udah mulai aktif menyebarkan propaganda, apakah memang dalam satu rangkaian menuju ke sana atau seperti apa Pak? Saya kira itu jawabannya dari Humas atau mungkin dari kesatuan Polri yang lain ya, tapi khusus masalah terkait dengan propaganda teror ini, sebelumnya memang kita juga ada beberapa kali menangkap yang terkait dengan jaringan. Jadi jaringan kelompok teror kemudian menggunakan sosial media dan internet sebagai sarana merekrut propaganda. Tapi yang kali ini, yang dua yang terakhir ini memang mereka ini seperti individual atau self-radicalized gitu ya, terradikalisasi sendiri dan kemudian muncul girohnya dan kemudian muncul niat untuk melakukan tindakan atau aksi serangan terorisme. Kita belum tahu seperti apa aksi yang akan mereka rencanakan, kalau yang seperti di Batu Malang kemarin memang itu dari dia sendiri sudah membuat pernyataan bahwa dia ingin meledakkan diri sendiri, kalau yang ini belum. Nah, jadi yang jelas sebenarnya tidak ada istilah menjelang 17 Agustus atau menjelang tahun baru nanti, Desus 88 itu 24-7 gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek ancaman teror itu pasti kita akan lakukan tindakan gitu. Dan kita tidak memerlukan trigger seperti akan ada peringatan 17 Agustus bahwa kita kemudian lebih aktif gak. Desus 88 sehari-harinya memang demikian ya, memang selalu melakukan aktivitas monitoring ini 24 jam sehari gitu. Sejauh ini tidak ada, ya sejauh ini tidak ada eskalasi peningkatan ancaman sampai dengan menjelang peringatan 17 Agustus. Dan dua penangkapan ini tidak terkait dengan event-event atau peristiwa nasional yang terjadi. Murni karena mereka memang di titik di mana kita harus melakukan penangkapan, pencegahan sebelum serangan itu terjadi gitu. Baik, rekan-rekan, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Ya kami Polri menghimbau, ya tetap menghimbau kepada masyarakat terutama para orang tua, ya untuk bijak mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media. Karena sudah sekian kali Densus mengungkap pelaku-pelaku rencana kegiatan terorisme yang ternyata mereka dilatar belakangnya dengan melihat sosial media. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau, terutama kepada para orang tua, untuk bijak dalam mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media. Terima kasih rekan-rekan, atas perhatiannya saya akhiri, Bilai Taufiq Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.